Intro Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol Paulus Waterpaul meresmikan sejumlah bangunan baru fasilitas layanan seperti gedung SPKT, aula bayangkari, taman lantas, ruang layanan SIM serta polsek bandara yang berada di wilayah Mapol Res Deliserdang. Kapolda Sumatera Utara yang saat itu didampingi oleh istri dan sejumlah pejabat utama Polda Sumatera Utara meresmikan ruangan pelayanan tersebut untuk mendukung pelayanan maksimal kepada masyarakat. Kedatangan Kapolda Sumatera Utara ini disambut oleh Kapol Res Deliserdang AKPPE di Suryanta Tarigan, pelaksana tugas Bupati Zaiduddin Mars, Kajari Asep Mariono, Ketua DPRD Riki Pradana Nasution, Kepala BNNK AKPPE Joko Susilo, mewakili Kodim 0204 Brigif Rimbaraya, Pejabat Polres dan Polda Sumatera Utara, SKPD Deliserdang serta tokoh masyarakat dan agama. Kapolda Paulus Waterpau mengatakan, dengan difungsikannya bangunan baru tersebut, maka Polres Deliserdang akan dapat melayani masyarakat dengan maksimal dan dengan sebaik-baiknya. Dirjen Pol Paulus Waterpau juga menegaskan agar setiap personil dapat menjalankan tugas dengan baik, menjaga keamanan, kelancaran arus lalu lintas, dan dapat membangun sinergitas dengan instansi terkait lainnya. Sementara itu, pelaksana tugas Bupati Zaiduddin Mars dan Kapol Res Deliserdang AKPPE di Suryanta Tarigan mengucapkan rasa terima kasih kepada Kapolda Sumatera Utara atas kunjungannya di Kabupaten Deliserdang. Dan berjanji pihak pemerintahan Kabupaten dan Polres akan terus menjalin kerjasama demi melayani masyarakat. Dari Sumatera Utara, Tim Liputan Triberata TV, Salam Triberata!